Sisi-Sisi, Salah, Silah Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan Silah Kali ini Silah akan lanjutkan, kan kemarin belum selesai Kita akan lanjutkan membaca buku Abatah Hijaiya Animal Series Yuk kita baca basmala dulu, Bismillahirrohmanirrohim Nah teman-teman, ada yang tahu enggak binatang yang bernama antelope? Nah antelope ini mirip seperti kijang sih Antelope memiliki tanduk yang tajam Antelope bisa melompat sangat tinggi Nah dalam bahasa Arab diawali huruf Do Nah kita baca yuk Dobyun Zobyun Antelope Nah binatang selanjutnya namanya laba-laba Laba-laba kecil naik pohon tinggi Hujan turun laba-laba tergelincir Matahari muncul pohonnya kering Laba-laba kecil naik pohon lagi Aku kok jadi menyanyi ya Nah teman-teman Laba-laba memiliki benang untuk membuat jaringnya Nah subhanallah ya Allah menciptakan Laba-laba tapi dia punya Keterampilan Ini binatang kreatif loh Coba kita lihat Dia itu sangat bekerja keras untuk membuat sarang laba-laba Kalian pernah lihat gak? Nah coba kalian hitung berapa jumlah kaki laba-laba Nih yuk kita hitung yuk Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Wah kalian hebat Bisa menghitung satu sampai delapan Nah dalam bahasa Arabnya Laba-laba diawali dengan huruf Ain Nah apa ya bacaannya Yuk ikuti aku Laba-laba Angkabutun Ikutin yuk Angkabutun Laba-laba Selanjutnya yaitu burung gagak Kalian pernah lihat gak? Nah burung gagak itu berwarna hitam Burung gagak adalah burung yang cerdas loh Diberi Allah kecerdasan Karena gagak ini dapat mengingat jalan dan mengingat wajah manusia dengan baik Nah burung gagak dalam bahasa Arab diawali huruf Goin Nah kita baca ya Yuk ikuti aku Gurobun Gurobun Burung gagak Nah teman-teman kalian pasti sudah tahu ini binatang apa Hehehe Iya ini binatang gajah Lihat gajahnya sedang apa ya Sepertinya bermain air Gajah memiliki belalai atau hidung yang sangat panjang untuk mengambil makanan dan untuk mengambil minuman Gajah Nah gajah dalam bahasa Arab diawali huruf Va Nah kita ikutin ya Ikutin aku ya Gajah Vilun Yuk lagi yuk Gajah Vilun Gajah Nah kalian pasti sudah kenal binatang apa ini Iya itu adalah si Miaw Hehehe Dia adalah kucing Lihat ada kucing di atas meja Ada tikus kecil juga di bawah meja Kucing suka sekali loh mencari tikus Nah dalam bahasa Arab kucing diawali huruf Kok Nah kita baca ya sama-sama Yaitu Kriptotun Nah satu binatang lagi nih Dia juga binatang yang bisa bersuara Guku Nah ada suara apa itu teman-teman Hehehe Itu suara anjing ya Ikutin aku ya Anjing disebut kolbun Yuk ikuti yuk Anjing kolbun Nah ada lagi tuh Lihat ada dua ekor burung bangau di dalam air Kenapa burung bangau suka berdiri dengan satu kaki saat berada di dalam air ya Hmm kalian tahu nggak Nah ternyata burung bangau itu melakukan seperti itu supaya tubuh burung bangau tidak kedinginan dan tubuhnya tetap hangat teman-teman Nah burung bangau Nah burung bangau ini dalam bahasa Arab diawali huruf lam Ikutin aku ya Ikutin aku ya Burung bangau disebut Lak lak lakun Lak lak lakun Mbe Mbe Suara apa ya teman-teman Ada yang tahu nggak Iya itu suara kambing Kambing itu suka makan daun dan rumput Daging dan susu kambing juga bisa kita makan loh Wah manfaatnya banyak ya kambing ini Ternyata untuk manusia bisa diambil susu diambil daging dan sangat banyak gizinya dan protein yang sangat dibutuhkan oleh manusia Dalam bahasa Arab kambing disebut Ma'i zun Ikutin yuk Diawali huruf mim Ulangi lagi ya Ma'i zun Kambing Wah sekian dulu ya teman-teman Kita akhiri dengan membaca hamdallah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Insyaallah akan kita lanjutkan lagi Daaaah Silubah Hai Jangan lupa ya Subscribe, like, and share Nanti Silah akan berkisah lagi Tunggu ya kisah selanjutnya tepatnya tepatnya abone tepatnya tepatnya Terima kasih.